DUAAA Begitu Tiba-tiba kena kepala saya DIANG Di sini Uler banyak gitu kan Tempat tidur itu dikelilingin uler Ingin memiliki Dan dia Tahu Bahwa kau Tak sendirin Lagi-lagi dia sempat ngancam saya juga Kalau kamu macam-macam kamu saya santet Tiba-tiba gitu Waduh Allah kabar Astagfirullahaladzim Ini kayak mantra ini Wakap kumitong Ingkang rugia Akulah yang mempengaruhi anak laki-laki Untuk memusuhinya Menyingkirkanmu Binebis Binebis Assalamualaikum Assalamualaikum Sobat Matalangi Jumpa lagi dengan saya Ratul Isti Saya Pak Rima Lagi Di channel kesayangan kita semua Matalangi Ya mohon maaf Saya ngomongnya agak keras Karena di luar sedang hujan besar Jadi supaya Terdengar suaranya Saya berbicanya lebih keras Nah Alhamdulillah hari ini Kita kedatangan kamu dari Cakung Yaitu Bapak Haji Najib Dan Ibu Haji Amasuro Ibu Haji Amasuro Set ke saya Menceritakan Teluhan yang dialami Yang dianggap Di luar nalar Dan itu dialami Sejak tahun 2009 Itu ya ibu ya Nah kata ibu Ibu merasa ada sesuatu yang berjalan di badannya Dan itu bermula dari kaki Kemudian naik Kemudian ke Maaf ke kemaluan Kemudian naik Sampai ke hidung Bahkan sampai detik ini Hidungnya Sinus Sinus Tapi gak bisa hilang dari bau apa tuh Darah Nah bau amis Jadi selalu bau amis terus seperti ibu Kemudian ibu juga merasa Unang tangganya tidak harmonis Selalu berselisih paham gitu ibu ya Itu diantaranya Nah terus apa lagi keluhannya bu Yang dianggap ganjil Bisa diceritakan Yang saya alamin Di rumah Kadang-kadang Anak-anak Kayaknya sering berantem ya Ribut ya 4 KA sering ribut Di rumah Maaf putranya semua ada berapa? Putra saya 4 Jadi sering ribut Terus ada hal-hal ganjil Seperti uang hilang Padahal uang itu Sama Pak Haji ini Sudah dipres rapi Sudah dinomorin Tapi kadang-kadang besok Udah gak ada Dan rapi Ininya dia apa Ngambilnya gitu ya Kita bingung Maksudnya diantara tumpukan tuh Hilang beberapa lembar atau semuanya? Beberapa lembar Oh hilang beberapa lembar Ya Bi gimana? Coba Setiap kita dapat rezeki Itu kita bukan amplop Amplop itu kita kasih nomor Sampai kadang-kadang sampai Nomor 25 Nomor itu ada beberapa nomor yang hilang Kadang ada nomor 3 Nomor 5 hilang Kemudian dapat 2 minggu Saya cek lagi Ada yang hilang lagi Jadi bukan satu lembar atau dua lembar Jadi Satu amplop Yang satu amplop Disini macam-macam Ada yang 300 Ada yang 500 Ada yang juta Jadi amplop itu saya taruh di dalam tas Dan tas itu saya taruh di lemari Jadi katanya Bapak pernah kena peluru? Iya Jadi ini sekitar tahun 2013 Saya sholat di komplek Namanya komplek Bukan komplek gaya motor Saya sholat asar Di Jakarta ya? Di Jakarta Utara Di Cilincing Di Cilincing Saya sholat Saya ketinggalan dua rokaat Kemudian ketemu temen ngaji saya Kemudian kedengeran Temakan kursus Dua Begitu Tiba-tiba kena kepala saya Tiang Di sini Kemudian Wah ini apa ini secara sini? Itu gak lama Saya melihat orang di atas Ini memang katanya orang-orang itu orang kerja Kepala saya pusing Kepala saya pusing Tapi saya tahan Begitu Assalamualaikum Saya lanjutin Terus kemudian temen saya ngaji ini Kepala-kepala dia bilang Pak Haji Kepalanya berdarah Begitu saya lihat Iya benar berdarah Tapi darah Merahnya dikit yang keluar Tapi darah putih yang banyak Yang keluar Kemudian saya dibawa Atau temen saya namanya Pak Harto Di bakal klinik Atau klinik Wah ini robek nih Cuma dijahit Akhirnya dijahit adalah dua jahitan Terus kemudian Saya nyampe kantor Gak jauh dari kantor itu Memang tempat mincit saya Tempat untuk sholat Kepala saya pusing nih Mas Harto Saya bilang gitu Akhirnya dibawa lah sama Mas Harto Ke rumah sakit pelabuhan Di daerah Semper Kemudian saya bel istri saya Kemudian di rumah sakit pelabuhan Saya di rongsen Setelah saya di rongsen Bahwa di dalam kepala saya itu ada Benda tumpul Yang nempel Yang tidak tembus dengan tengkorak saya Akhirnya Disuruh besoknya balik Karena besoknya itu hari libur Tidak tau akhirnya saya disuruh ke IGD Begitu saya nanya ke IGD Bu Pak IGD bilang Waduh saya nggak tau Itu di rumah sakit pelabuhan Akhirnya istri saya dengan Kenalannya yang banyak Akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit mitra Akhirnya di periksa ke dokter Sarah Dicek hasil dari rongsen rumah sakit pelabuhan Bahwa dinyatakan Ya bener memang di dalam kepala Bapak ada benda Itu apa peluru atau apa Pak? Peluru Maaf Pak ada bekasnya Pak? Enggak di sini Di dalam sini Ini dari jahit Tapi kadang-kadang suka ada darah Jalan serrr Sampai sekarang Sampai sekarang Maaf Pak saya potong lagi Pada saat Bapak selesai sholat kan ada yang ngasih tau Bapak nggak mencari tau Siapa ini yang menemukan saya? Enggak, saya pikir Apalah gitu lah Saya pikir suara apa gitu ya Itu pelurunya senapang apa Pak? Enggak ketawa nggak Sekicil segini Pak Senapang angin berarti Segini ya kayak kembang melati Senapang angin Kembang melati Iya masih kuncur Tapi dia mekar Iya Akhirnya malam itu juga dioperasi sama dokter Kok bisa deh nyasar Siapa pelabuhnya? Bapak kita di bawa kecelincing ya Lapor polisi Nah dari bawa kecelincing itulah Dari selalu Jumat di BAP sampai Maghrib Akhirnya disitu diselidikin di daerah masjid sama polsek setempat Kemudian besoknya polsek setempat ngambil peluru itu di rumah sakit mitra Tapi setelah di BAP Ya sudah Sampai sekarang nggak ada kelanjutan sama sekali Siapa yang melakukan apakah peluru nyasar Atau memang saya ada sasaran Sasaran saya Oke itu ini kita akan mengungkap melalui medisasi Karena memang maaf pertambahan lagi Jadi saya juga usaha agak males ya Awanya itu males selama 2 tahun Pakum Maaf usahanya apa kalau boleh tahu? Saya usaha di pasir silika Oh pasir? Iya Buat penjeni air Oh iya iya Buat keramik apa Nah itu pakum Terus kayaknya saya merasa males Demen banget di dalam rumah Piduran aja Jadi kalau keluar itu males awanya Gitu aja sih keanehannya Terus katanya aku pernah mimpi buruk atau mimpi aneh? Oh iya Uler banyak gitu kan Saya mimpinya uler-uler aja Kejar-kejar uler Ntar uler di kamar saya banyak Lantungan Saya berdua penghaji posisinya Tapi tempat tidur itu dikelilingin uler Tapi saya injek saya apa Diam aja itu uler Nggak nyerang? Nggak Terus ada uler di Sumpah Bumi Kepala Tiga Terus saya lihat Tengah-tengah ada nenek-nenek Sama laki-laki Ada laki-laki disitu Saya lihat Cuman saya mau diajak sama orang Cuman ini kayak apa Kayak prajurit Pakai apa sih? Pakai kuda kencana Cuman saya nggak mau naik Saya nggak mau naik Saya nggak mau naik Bu diajak tapi ibu menolak Nggak, saya menolak Cuman saya nggak mau gitu Tapi ibu Panjaya kenal nggak? Nggak Dia pakai besi semua Pakai besi semua Daerah-daerah pelabuhan ratu gitu Intinya Perasaan saya Berarti memang banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Pak Haji Najib ini Baik Pak Limah mungkin saatnya ini untuk dipantau Apakah memang ada peran serta makhluk GPM jahat nih dalam rumah tangga beliau berduanya? Kalau saya melihat memang ini peristiwa bukan setahun dua tahun udah Berjalannya waktu nih Ada sekitar 3-4 tahun mungkin bahkan udah 5 tahun Memang ada kiriman sihir ya Kepada keluarga bapak dan ibu Berupa saya lihat seperti bola api Itu yang terbang Itu membuat hawa panas Kemerahan membawa hawa panas di dalam rumah Membuat jadi pertengkaran di dalam rumah Karena sangat tersulut dengan adanya bola api itu Saya melihat lagi Jadi kalau yang kayak ibu bilang tadi itu seleman nenek-nenek memang ada Saya juga melihat nyata Habis itu seleman ular juga Habis itu badannya kayak dibalut pocong Ibu, ibu yang saya lihat begitu Jadi memang kayak mau ke rumah tangga ibu ini mau dipecah belah Jadi hawanya itu ke semua jadinya Bukan hanya ke suami istri Jadi ke anak-anak juga Begitu Jadi kayak gampang stress Gampang marah Gampang tersulut Gampang tersulut Padahal masalah-masalah spelling sih sebenarnya Dan sebenarnya bukan masalah juga sih sebenarnya Itulah kalau sudah ada campur tangan setan yang tidak baik Yang dikirim secara khusus oleh seseorang Yang tidak menyenangi melihat kebahagiaan kita Ya kan kerukunan kita dalam rumah tangga Itu kalau uang sudah hilang itu? Nah itu saya memang dari tadi saya melihat Itu ada kayak sosok babi Saya ada sosok babi Percaya nggak percaya sih ya Tapi yang namanya jin Pasti memang ada Apakah dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik? Bisa Istana Ratu Balki saja bisa dipindahkan Kesamping istana Nabi Suleiman Kenapa hanya sekadar uang yang beberapa lembar Dia tidak bisa ambil Itu kan pekerjaan sangat kecil Sangat gampang Nah Tapi kalau jangan dipikir secara logika Kalau dipikir secara logika nggak ada titik temu Iya Yang ada perdebatan nanti Gak di ampe Gitu Mohon izin Pak Ngarangit ya Panglima Mohon izin Panglima Nah Istri saya ini kan Pekerja ya Iya Hubungannya itu untuk sesama jenis jarang Mayoritas 80% Itu lawan jenis Apalagi Partner bisnisnya itu Partner bisnisnya itu Rata-rata itu Lawan jenis Jadi dia juga cerita bahwa Ada orang yang Suka sama dia Cuma orang ini Ya pernah menunjukkan Siapa Memang saya akui Ya Allah nanti akan kita ungkap ya Pak ya Itu Iya Di badan ibu ada makhluk Kalau di badan bapak gimana Kalau bapak sebenarnya kena imbas sih Imbas daripada hawa yang dikirim ke ibu Itu yang terlihat saya Jadi berefek ke bapak juga Tapi secara khusus ke bapak gak ada Tapi di luar yang masalah tembakan itu tadi Yang pernah kena peluru nyasar Kalau hati saya mengatakan memang kayaknya ada satu target buat bapak gitu Mungkin Ya bisa jadi Seperti itu ya Nanti artinya Yang ke bapak ada serangan tapi bukan gaib ya Ya sekarang begini Apa mungkin peluru nyasar Di tengah perkampungan Di tengah kota Di dalam masjid lagi Di dalam masjid lagi Ya kan Itu gak mungkin Tidak ada peluru nyasar Kecuali zaman masih Perang Masih saya tinggal di Aceh dulu Itu beda Kena peluru nyasar Orang lagi kontak senjata Ini kan Tidak ada peperangan Di daerah yang damai kita hidup Betul Kok ada peluru Masuk dalam masjid lagi sholat lagi Iya Di kepala lagi Iya rumah padat lagi Eh mati Eh mati Oke pak kita akan mencari tahu Siapa kamu? Siapa kamu? Yang mengganggu bapak dan Membongkar misteri ini Siapa kamu? Eh pak sini pak sama ibu Tanyata 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 Yang dibayangkan Oh iya gak semudah Perbuatan buruk kok Gak mungkin semudah itu Menjolimi orang Gak semudah itu Harusnya Kau Tanyata 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 kinta pintar dapat untuk menggabkan dan dia tahu bahwa kau tak sendirin iyalah ibu udah punya suami kok nggak iya nggak pernah panggima nomornya ibu itu saya cek saya buka itu ada nomornya nggak kenal udah saya simpen saya catet saya telepon dia sempat lagi-lagi dia sempat ngancam saya juga kalau kamu macam-macam kamu saya santet gitu waduh jadi ini Abi orangnya nggak tahu siapa? nggak nggak tau siapa siapa kamu kalau aku tahu siapa kamu aku apa Abi bilang ya darahnya halal buat Abi iya terus yang siang juga pernah saya telepon tapi melalui temen saya coba telepon gitu kita makan lagi makan siang ditelepon temen saya namun nyata pakai speaker begitu bilangnya begitu kamu nggak ada cinta macam-macam saya jadi karena kamu cintamu tidak tersampaikan apa yang kamu lakukan? terciptalang kami terutuslah kami karena cintanya nggak sampai dia datang ke guru spiritualnya ngirim makhluk gaib ini ditugaskan untuk apa makhluknya? menghancurkan memisahkan terciptalang sebuah rasa yang saling memanas jadi yang buat ibu nggak harmonis itu dia rupanya makhluk kamu yang ini ya ngirim saya masuk apa tuh dari kaki ya ngirimnya ya saya merasakan kayak ada yang berjalan saya sering keluar darah saat saya berhubungan kamu juga ya yang ganggu saya ya sampai darah itu kayak apa ya ayam potong boker 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 berhubungan Astaghfirullahaladzim kamu mau dipisahin mau dipisahkan ya saya nggak ada rasa sama suami mau dipisahkan aku mendapat tugas yang paling mulia mulia apa? mulia bagi setan bagi setan mulia tapi kamu bilang mulia cerai berakan rumah tangga rumah tangga itu prestasi bagi kamu dari kaum mausia kalau kita kayak kamu kenal semua ya sama suami saya kamu tahu semua kelakuan suami saya bahkan kamu pernah tahu dulu pernah bilang suami saya pernah selingkuh kamu nguping ya apa bagaimana ya atau aduh domba memang tujuannya kan biarinku panas apalagi yang sudah aku buat kami bisa membuat ego saling meninggi terus tukang terus uang suami sering hilang apa kamu juga berhubungan sama kamu bukan kerjaan siapa kerjaan kamu bukan uang suami saya hilang itu bukan dari kurunganku oh bukan berarti di saat itu terjadi kami pun menunggangi hati kalian saya nggak saling curiga terus tukang jika kami bisa mempermainkan sebuah hati ya manusia dia bisa merusak semua sampai gedaya pikiran bisa merusak sebuah hubungan iya ayah dan anak kamu jadi seolah tercambel lah bikin berantem dibikin main gimana gitu jadi jadi golongan kamu itu ada berapa makhluk yang dikirim untuk memecah belah bapak dan ibu yang masuk ke badan ibu yang dari kaki siapa terus akhirnya hidungnya bau amis iya hidung saya bau amis terus kenapa ini hidung yang kau tahu dan ini hidung sudah berapa lama kamu dikirimnya sudah lama berapa tahun berapa tahun ada sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh anak saya kalau ibu bilang kejadian dari 2009 atau 13 tahun saya dibikin keder sama kamu ya kamu gak suka ya sebentar kamu pernah berhubungan apa dengan ibu apakah teman bisnis atau teman sekolah atau apa kalau bisa suka sama ibu ketemunya dimana keinget sepuluh bisnis bisnis rekan bisnis tahun itu bisnis apa ibu pasir 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 ya diri pasir ya dulu kayu jaman 2009 itu apa di pasir ya bisnis apa tidak mau nulis nih oke a api a yang nyuruh kamu mengandung A namanya laki-laki itu ciri-cirinya hmm dia pengusaha hmm atau apa hmm oh bayar duit sering bayar uang oh pembayaran dia bagian yang bayar duit ya oh sering pembayaran saya dikasih sama dia bagian accounting ya sebuah perusahaan iya iya jarang sering bertatap gak pernah memang gak pernah lah ibu berkomunikasinya saya gak pernah komunikasi bisnis kan dia ngasih uang ibu nerima kan berarti harus bertemu transfer transfer oh transfer banyakan transfer saya terima uang dia memperhatikan dari jarak yang kau tak bisa melihatnya gimana jaraknya lewat sosial media bukan kau berada tuanku mengetahuin saya tahu Tuhan kamu ini ya punya ilmu ya bisa jadi jawab kalau saya dimana aja bisa tahu bahkan saya dibikin keder kalau setiap sama lelaki lelaki itu ya temen atau asisten atau siapapun dia mau suka atau ini bukan dia punya ilmu tapi dia punya guru bisa jadi jika dia tak mempunyai seseorang agung dan temanku takkan ada berarti dia punya guru di kehidupan jadi dia datang ke guru spiritualnya guru spiritualnya itu yang menunggaskan makhluk-makhluk ini lewat ilmunya dia aku tanya itu majikanmu single apa punya istri punya keluarga punya keluarga lah kok nekat loh kenapa dia senang sama saya kita buta kenapa kan gak pernah kita apa namanya ketemuan cinta tak harus kita saling mengenal dulu gak bisa itu ini sakit berarti sakit ini mentalnya maksud kamu gimana targetmu apa kan kalian udah punya keluarga masing-masing kamu cinta sama istri orang akan kenkakan dan akan akan tetap menunggumu sampai kapan kamu punya tujuan kan kamu mau pernah punya nomornya itu menunggu masih tahu kamu maksud kamu menunggumu itu kamu berharap bapak sama ibu bisa terus kamu mau ngawin nikahin itu terus gimana sama istri kamu biarkan tak ada yang melarang ibu gak mau tapi minimal maksudnya ibu udah pisah dulu ibu kan bebas iya sendiri bisa gimana aja ini harapan dia iya mau jadi yang kedua kek atau gimana iya belum tentu ibu mau sama kamu saya gak mau kayak gitu kan saya dibilang saya gak mau seharusnya sudah terpisahkan yeay gagal kamu berarti sudah kukatakan cukup berat hmm berat pak mau misain bapak sama ibu itu saya hamil pernah kamu juga ya yang nyalakain ya kandungan saya ya kenapa kejadian 4 tahun yang lalu lah keguguran iya kamu gak suka saya hamil lagi ya kok kamu tega ya dari kolam minum sampai ke dalam peranakan kami bisa berjalan di dalam tubuh di dalam rasa betul emang ibu bener saya merasakan kamu juga yang bikin saya berdarah ya tadi ya udah bener ya sama juga kan di saat kau berhubungan di saat itu juga apa Buat cairan merah keluar dari arah kelamin Iya, iya ibu ya Beneran Bener, bener Nah terus itu yang duit hilang itu kerjaan makhluk di luar grup kamu Dari mana asal makhluk itu? Kok bisa masuk ke rumah, bener ya, babi ya makhluknya? Di tempatmu Di wilayah rumah ibu, kenapa? Saya punya atas kecil segini ya, penglima Iya, terus Bener dari kelamin, kau yang saling berdatangan Dia peliharaan bagaimana? Itu bukan urusan kamu Tapi gak kamu tau, maksud kamu gak tau? Iya Sekarang aku mau tanya kegiatanmu dan teman-temanmu Ada berapa makhluk yang bertugas bareng dengan kamu? Ular Oh iya ular, terus apa lagi? Ular itu apa tugasnya? Dia yang membuatmu Malas Malas Kau bermalas Malas Pantes Bener kan emang buahnya mau diem Dia mau Apa lagi deh Akan membuatmu Mendom dari Tuhanmu Malas ibadah ya? Sempat ya, tapi salah lawan Coba saya tanya, tadi perjalanan kemari Tiba-tiba agil matanya panas kayak disiram air cabai Itu kerjaan kamu apa bukan? Iya Senyum-senyum dia Kamu mah gagalin nih biar gak terungkap Ismi juga Tadinya saya tarim banget Terus akhirnya di jalan ismi video call Dibacain bang lewa baru hilang Itu Masih bagus Dia tak menghantan Astagfirullah Sebuah kendara Masih bisa dibilang dari depannya ada mobil ketik Mau apel naprak Apel naprak Kamu mau buat kecelakaan Tim aku Hmm Prawajar kamu ya Lagi bawa motor gak bisa ngeliat tiba-tiba Agil Belum pernah kejadian begitu Sudah bertahun-tahun pak Kita ngobatin orang belum pernah Langsung berhenti Dan kita gak tau kalo ibu mau buat konten Iya kan Iya kan Ternyata saya ini ya Mendadak tadi kan Ternyata saya tanya udah kerja duluan ini Pantes kemarin saya pengen pertama saya ini Radar-radar berat Tawabat aja lah udah tawabat Kamu ketemu panglima dulu Sana berada panglima dulu Tawabat masuk Islam mau Jika kamu punya agama Biar kamu baik Jangan jadi makhluk yang menjolomi manusia Bekerja sama dengan orang yang gak bener Yang jahat Jika kamu takkan menghadapi kami Jangan kamu mengumpat dari agama Jadi maksudnya Kamu ngajak dia apa namanya Bertaubat itu sebagai alasan Takut berhadapan dengan dia Iya saya takut sama kamu Gak berani Kepuat kamu Saya mau kamu tuh Bertaubat Jadi makhluk baik Yang punya agama Mengikuti agama yang saya anut Kamu mengucap dua kalimat syahadat Apa timbal balik Kamu mau minta timbal balik apa Apa yang kamu mau Kamu mengikuti bagian dari kami Sama seperti para pemelihara Kamu disuruh saya didukun Maksudnya aku suruh ikut dia Nanti dia ikut kamu tapi kamu ikut dia Caranya gimana Saya mau ikut kamu itu gimana Bisa kamu masa kerja sama itu gimana Kamu cukup membuat hidangan Hidangannya apa Habis itu cara mantra nya seperti apa untuk memanggil kalian Kamu cari sebuang alam hitam Waduh suruh nyerah Emcemani Terus Nah habis itu diapakan emcemani nya Sembeli Setelah disembeli Terus Darahnya ditampung Nah taruh di mangkok darahnya Habis itu Habis itu setelah itu Kau jaring sebuah tulang untuk makanan kambing Tulang apa Tulang dari kambing Tulang kambing Hitam Tiga kambing hitam Mahal juga biaya kamu ya Nah habis itu apa lagi Sebuah gampang Hmm Gampang berapa rupa Tujuh Tujuh Terus apa lagi Hmm Tiga macam Nah setelah saya taruh saya baca apa Apa bacanya gitu Kamu ambil sebuah kertas Oh kamu mau nulisin Mana Biar aku mau nulisin Mantranya apa dulu Aku mau lihat Tari Mantra ilmu santek ini apa yang dibaca Apa Kau Ternyata Ternyata Ini Mengikut Kalau memang kekuatan Ilmu kamu Kerja sama kita kuat Saya mengikut Tapi saya tidak mau mengikuti makhluk yang lemah Kalau kamu makhluk yang kuat Saya pengen tahu Apa mantra nya Kalau kuat saya ikut kamu Ya tulis nah Mana Ikilah Hehehe Tulis Dadamu Loh kok mana dadamu 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 Buat apa Kita saling membuat ikatan Nah sini Taruh pulpen nya Ini mau diapain dadamu saya Gini Gini Kau berjanji Apa janji nya Menjadiin Golongan Kami Itu bukan Ini bukan ikhlas Saya tanya mantra nya Tadi apa gitu Untuk memanggil kalian Kau Bertanya Atau Ingin Mengikutin Dia tanya dulu dong Dia tahu Mau bertanya Mau mengikuti Jawaban Itu Ada Setelah Kita Saling Menikah Kau Kalau saya buat perjanjian dulu Berarti saya sudah masuk golongan kamu Sementara mantra saya gak tahu Gimana 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 Kalau orang ingin diikuti Harus menjelaskan dulu Bener Materi yang ingin diikuti Apa Ini saya suruh masuk ikut golongan kamu Sementara materi aja saya gak tahu apa Maksudnya saya suruh Suruh berlayar tak bertepian Kau Mengikuti kami Di saat Malam Kau Tidur Kau Akan Bertemu Dengan Kami Kenapa Mesti Kau bertemu aja untuk apa Emang ada apa di pertemuan itu Kau Akan Ditentun Apa yang nanti Kau Harus Lakukan Akan Ada Sebuah Mantra Mantra Dikasih tau mantra ini Ntar malam Ntar langsung kamu datang gitu Kalau dibaca mantra itu Kami Siap diperintahkan Siap diperintahkan Siap diperintahkan Karena Sebuah mantra itu Berbeda Beda 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 bacaan berarti beda tugas Beda makhluk Iya Tawaran ku sih Mendingan kamu yang ikut panglima gratis Gak pake Bayar Gak pake saji Kalau panglima kamu Kita suruh bayar Banyak banget Ayo tangannya sini Ayo Mendingan kamu ikut panglima Ayo Maksud Islam aja kamu Ini kesempatan loh Kamu bertobat Mengikutimu Aku Bisa Berbuat Abang Kamu bisa berbuat baik Membantu sama mahluk Allah Tidak menyakiti lagi Menjadi kemuliaan Menjadi penghormatan Tawaran panglima kamu terima gak Nanti Aku Seperti Dia Gak bagus Gak bagus dong Itu temenmu yang bersemaim di hidung ibu itu Bawamis itu Pak Haji bawamis Oh iya bapak juga mau Saya ngium Pak Haji bawamis terus Jadi saya gak mau Gak mau tidur ini saya Ada sih apa rupanya kok bawamis Cepocong itu ya Ini mau den Eh mau ya Ayo ikutin panglima Ayo Sahadat Aaudhu Billah Aaudhu Billah Himinas Syaitan Himinas Syaitan Nirrajim Nirrajim Bismillah Bismillah Hirrahman Hirrahman Hirrahim Ashhadu Allah Ashhadu Allah Ilah Ha'illallah Wa'ashhadu Anna Ashhadu Allah Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah Ya sudah kamu udah muslim Kamu belajar ngaji, belajar sholah Tiada yang jemput ya Nama kamu Ibrahim Apa tadi rasanya saat baca dua kalimat siadah? Semua Gemba Gemba Seperti Berkejoram Berputar Allah abar astagfirullahaladzim Oke Yaudah Ibrahim terima kasih ya Kamu udah dijemput Siapa? Teman kamu? Dulu teman kamu dia Udah sudah satu grup lagi Kemarin udah berbeda grup Berbeda Berbeda kayak gini Insung insuk mo Waduh ini kayak mantra aja nih Wakab ku mitong Ingkang rugiakku isun Ah Hiiii 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 Dia mau membacain mantra buat kita Oh mau bacain terus Mau Nahanin Memperlihatkan Memperlihatkan kekuat Memperlihatkan kekuatannya Duitahan sama Mengakui Dua Kosong Kosong Sembilan Bener bu Dua ribu sembilan Bulan Bulan Februari Bulan Februari Bener Bener ya Sekitar segitu bulan-bulan itu Cairan Yang kau berjual belikan Kenapa? Saat itu apa? Soler Iya Kenapa solernya ibu? Kau sering bertemu Dengan yang Saya sering bertemu sama dia Dimana ya? Kan ibu kan banyak ya kliennya Iya jadi saya lupa Yang mana? Orang muslim? Atau Non muslim? Tidak sama Dengan Kalian Muka? Cainis ya? Putih Non muslim ya? Oh Cainis Budi Besar Oh Dia yang Dia suka atau apa? Iya Menginginkan dirimu Kau dulu belum seperti ini Betul Belum berhijab Saya terbuka Dan kau Tidak menggunakan ini Dulu belum berhijab ibu Terus Kau tidak berguna Kenapa dia gak berguna? Suami saya Dia lebih besar Dibanding dirimu Dia lebih banyak darimu Banyak apa dulu nih? Dalam hal apa? Lebih banyak apa? Dalam kekuasaan Dunia Kau lebih banyak Dia Tidak seberapa Dibanding Tiba-tiba hujan gede lagi ibu Tapi Saya pernah ketemu gak sih? Iya Pernah Dimana? Saya gak Ingat ini Jangan sampai saya Seuzon sama orang ya Yang mana? Dia berkuasa Melalui Anak buahnya Yang mengintai dirimu Oh Yang bertemu dengan ibu Anak buahnya dia Anak buahnya terus ya? Dia bosnya Dia manjik anak Jadi anak buahnya yang berperan? Dia pernah bertemu denganmu Hanya sekali saja Hanya bertemu sekali saja Dan dia jatuh cinta Sampai segila itu Karena tahu Kau sering Melakukan Transaksi Yang besar Dia tahu dari anak buahnya? Dan dia pun mengajukan Kepadamu Mengajukan apa? Bantuan Iya Tapi kau menolaknya Berarti ibu udah tahu ya Paham ya Sampai sekarang masih penasaran Sama saya? Tidak Tidak Karena keadaannya Sudah tidak seperti Sudah tidak punya kuasa lagi Barangkali Tapi kan makhluknya masih tetap Settingan awal tuh Akan tetap begitu terus Sampai segitunya ya? Kenapa kau berubah? Kau yang merubahnya Kau lebih cantik tuh Dibanding saat ini Berubah sekarang berhijab Aku diperintahkan Untuk menjauhin Awalnya yang ada kowi itu Bukan sama dia Berarti ini orang yang Yang berikutnya lagi Selain yang tadi masuk di agil Emang ada berapa yang suka sama ibu? Ada berapa orang yang suka sama saya? Dan mengirim makhlukah ibu? Ada berapa orang? Ada berapa laki-laki sih? Dua Dan tiga Seorang perempuan Jadi arahnya ada satu lagi perempuan? Perempuan ini apa maksudnya? Kalau dua laki-laki karena suka ibu Kalau perempuan ini apa motifnya? Dulu ingin menguasainmu Supaya kau tunduk dengan Oh my god Maka akulah yang mempengaruhi anak laki-laki Untuk memusuhinya Menyingkirkanmu Karena dia sangat berperan di antara kalian Dialah satu-satunya pewaris tunggal Karena dia anak-anak Pantas dia gak mau ikut kesini saya ajar Jadi kamu ya yang ini ya Oh topik dia aja tapi gak mau Gak mau Kayaknya kan saya bilang tadi kan Pasti ini opik ada hubungannya Takut ya Takut Kenapa tangannya? Tadi diikat mati muntang lima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemari kau Kemari kau katanya pak Ini makhluk yang baik pak Ini siapa ini? Siapa dia? Suami saya Siapa dia? Istri saya? Kalian suami dan istri Iya Iya Siapa pemimpin di antara kalian? Suami Saya Dan kau Imamnya Kau imamnya? Saya makmum dia imam Kau mencintai keluargamu Pasti Seberapa cinta kau terhadap keluarga? Segala-galanya Keluarga buat saya segala-galanya Selain Allah SWT Apa? Tanda bukti cintamu terhadap keluarga? Menjadi nafkah Menyekolakan Mengasih makan Kepada anak saya Naka Dan makan Kau mencintai suamimu? Iya Saya mencintai Seberapa besar cintamu? Besar Segala-galanya Karena memang saya tulang punggung di keluarga Kau tulang punggung Kau dengar kata-katanya? Iya dengar Tidak Tidak akan baik Jika di suatu Hidupan Dipimpin oleh seorang wanita Jadi? Jaga perkataan Dan juga lisan Kalian keduanya Seperti besi Maksudnya sama-sama keras Kau mengatakan Kau tulang punggung Dan kau Mengatakan Aku kerja keras Untuk mencari nafkah Dan memberi makan Ingat Dalam rumah tangka Seorang Imam Harus membimbing Dan menuntun Makmumnya Dengan sabar Dengan lemah lembut Dengan doa Kalau lemah lembut Dengan doa Kemudian gak mempan Gimana dong? Tiga hal yang harus kau ingat Lisanmu Perkataanmu Tanganmu Raihlah dia Kau sudah melakukan keduanya Dan ketiga Adalah doa Jika dia melakukan Hal yang melangkar agama Wajib kau pukul kakinya Tangannya Tapi utama Adalah Sangkullah dia Tuntunlah dia Karena kau adalah Penuntun Kau diberikan anak Sebagai mana Tuhan menitipkannya Kepadamu Untuk kau jaga Berkatalah yang baik Berkatalah yang lemah Lembut Kalian suami dan istri Orang tua dan anak Anak dan orang tua Harus tahu Dimana ilmu adab Orang tua Harus bisa Melunakan hatinya Tidak semua Tidak semua anak Harus dikeraskan Jika kau mendidiknya Dengan kekerasan Maka anakmu Akan menjadi anak yang keras Kau seorang ibu Bertanggung jawab terhadap Anak-anak Berikan contoh yang baik Seberapapun Yang sudah dihasilkan Suamimu Itu adalah Ikhtiarnya Itu adalah Rezekimu Jangan pernah Mengatakan Aku adalah tulang punggung Di keluarga ini Kecuali dia Tidak berikhtiar Di dalam Kematangkan Apakah kau bekerja? Bekerja Punya usaha kecil-kecilan Maka bersyukurlah Kalian sudah Harus bisa saling mengerti Kehidupanmu Dikelilingi oleh Ujian Laki-laki Yang kau inginkan Dalam bentuk Dalam keadaan Dalam penampilannya Yang tidak bisa kau dapatkan Dari dirinya Mereka hadir Di depanmu Laki-laki yang kaya Laki-laki yang wujudnya Sempurna Tapi ingatlah Di balik dirinya Ada kesempurnaan Dimana dia Semakin dekat Oleh Sang pencipta Kau merasakan Iya Istrimu seakan Seperti di atas dirimu Betul Bersabatlah Maka harusnya Kau bisa melawan itu Jangan kau menjauh darinya Apakah kau masih ingin Hidup dengannya Saya tidak menjauh Cuma suami saja Kalau saya bilangin Tidak mengerti Jadi selalu bilang Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya Yang saya bingung Saya berusaha Minta berobat Minta didampingin Sama suami Maksud saya gitu Tapi suami selalu Ya begitu Bismillahirrohmanirrohim 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 Wa ma khulaktu jinnah Wa ma khulaktu jinnah Wal insa Wal insa Illa Liya aburu Kau tahu artinya apa Tidak akan kuciptakan jinn dan manusia Kejuali untuk menyembahkan Tidak ada yang tidak mungkin Maka dikatakan Makhluk yang pertama dikatakan adalah jinn dan manusia Maka jinn yang jahat akan menguji manusia Untuk mencerai peraikan Kau masih tidak percaya Saya tahu nih Saya berantemnya gitu nih Kau pun harus bisa menahan diri Kalau saya untuk berobat yang Sebenarnya ke ulama Ke ghiayi Ya insya Allah saya percaya Cuman kalau Untuk di luar seperti itu Saya tidak mau Dia hanya berhati-hati Saya tidak mau Saya tidak mau Kenapa kamu datang ke tempat ini Ya satu Karena Istri saya sudah cerita Semuanya Kan sebelum saya datang kan Ibu mertua saya kan sudah diobatin Dia sudah cerita mengenai Panglima langit Dan istri saya juga cerita mengenai penyakitnya Harus berobat Keyakinan dia berobat ke sini Ya akhirnya saya temenin Dengan catatan tidak ada embel-embel yang lainnya Tidak ada istilahnya yang mandi kembang lah Yang pakai ini-ini itu lah Saya tidak mau berobat sirik-sirik yang seperti itu Bukannya saya suci enggak Memang itu ajarannya gitu Sekarang kau harus utamakan Sikapmu terhadap anak-anakmu Jangan kau pikirkan Mereka harus mengikuti apa yang kau pikirkan Selami hati anak-anakmu Agar kau bisa merangkulnya Dan kau pun sama Bersabarlah Sampaikan perkataanmu dengan penuh kasih sayang Dan penghormatan Bahwa dia adalah pemimpin dalam istanamu Honmati dia sebagai suaminya Dia adalah imam bagimu Sampaikan dengan tenang dan sabar Tujuanmu memang baik Tapi kalian harus bisa mempelajari Apa tujuanmu Baik buruknya Suamimu mengingatkan agar dirimu berhati-hati Itu benar Tidak ada yang salah Maaf ini dengan siapa ya? Kita belum kenal Oh iya saya lupakan Saking si Duarjo Oh dari si Duarjo Itu Si Duarjo kampungnya ini dong Oh berarti dari dulu bapak ya? Kau pun butuh waktu Untuk bisa jadi seperti ini Siapa dirimu dulu? Kau lebih parah darinya Apa yang kau gunakan dalam dirimu? Bersabarlah Tujuanmu baik Tapi Jangan memaksakan Bersabar dan berdoa lah Niatmu mulia Dia itu keras Kau tahu bukan? Tahu Semakin diperintah Semakin dia ngeyel Tapi dia senang dengan pujian Sudah cukup memang Sudah waktunya kau kembali Kau diselamatkan oleh Allah Dari kematian Semua sudah ditentukan oleh Allah Ini satu contoh Untuk kalian Kematian sangat dekat dengan kita Maka kembalilah dalam keadaan yang baik Yang penuh dengan keimanan Tidak ada salahnya Memberikan yang terbaik pada Allah Pakaian tidak menunjukkan tentang kesolehan seseorang Betul Harus kau ingat itu Betul Utamakan adalah perilaku Tapi kesempurnaan dari perwujudan Lebih baik Bukan begitu Panglutima Benar Iya mbak Tapi jangan memaksakan Apapun Yang terpenting adalah Kamu sudah mengingatkan Iya ngey Mau pakai pakaian apapun dirimu Kalau kau beriman Tidak akan terpengaruh Iya ngey Kecuali wanita Wanita harus bisa menjaga Dia bertanggung jawab atas diri Sangat berat tanggung jawabnya Kalian harus bisa saling mengerti Maka Kau jangan melihat Seseorang Dari perwujudannya Orang baik Pernah melalui Kehidupan yang buruk Dan orang yang buruk Belum tentu Masa depannya buruk Bersabar dan berdoa Karena hidayah itu semata-mata Hanya Allah yang bisa memberikan Kepada siapapun Yang dikehendakinya Tidak ada yang bisa Menjamin Bahkan seorang nabi pun terhadap keturunannya Tidak bisa menjamin Dia bisa bersama dirinya panglima Benar Benar sekali Aku bangga terhadapmu Amin Kau berupaya Untuk mendekati Tuhan Walaupun merangkat Justru kau tertatih Membaca ayat-ayat suci Al-Quran Maka disitulah Allah melipat gendakan Pahalamu Amin Dibandingkan Manusia Yang pandai membaca Ayat suci Al-Quran Namun dia jarang membacanya Dan kau ingat Sampaikanlah Dengan hati-hati Apapun keinginanku Cuman nih maaf Suami memang kan Banyak ininya ya Maksudnya banyak yang Yang jahilin ya Apalagi sekarang Mau ada Apa Pemilihan lagi Di bulan Agustus Dari pertama 6 tahun yang lalu Pertama kali jadi Tiga sama Oh tidak usah mikir Yang penting Utamakan Dati pemimpin Singapik Nengkakeng keluargamu Di WC Ngerti maksudku Jadilah pemimpin Ngurusin rumah tangga dulu Yang baik Nggak usah dipikirin Kalau pemilihan RW Apapun ketetapannya Itu yang terbaik Berikan kesempatan Kepada yang lain Iya Memang benar Jika lo memang Dirimu masih Terpilih Kau harus bisa Lebih dekat lagi Dengan anak Laki-laki Dengan hatimu Bukan dengan mulut Iya Berset terus-terus Sama Kau pun sama Niat suamimu baik Kau menghadap padanya Hadap Hadap saya pak Hadap kesini pak Gimana Kalian harus bisa Saling bermaaf Ya abie Maafin abie Kau pun harus Ya maafin abie juga ya Kalo ada salah Kalo ada salah Kalo ada salah Kalo ada tiga Di saat suami terjatuh Istri Yang menuntunnya Kalian Sudah baik Maka bersatulah kalian Wis ngono wai Aku tak balik Terima kasih ma Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati